Oke, sebelum menonton video ini, silahkan cuci tangan dulu, pakai sabun, dan kalau nggak ada hal-hal yang penting, silahkan tonton aja di rumah. Oke, lanjut. Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama-sama di sini dari Juru Review. Hari ini kita akan ngomongin satu buah casing yang udah cukup lama saya pakai. Saya tuh pertama kali pakai casing ini sekitar tanggal 20 Maret 2020. Dan sejak hari itu berarti udah kira-kira 476 hari saya pakai casing ini. Dan ini dia penampakannya. Ya, ini deh. Ini dia penampakannya. Ini adalah ring ke Fusion X buat Samsung Galaxy A20. Nah, setelah 476 hari itu banyak banget hal-hal yang udah terjadi. Udah beberapa kali jatuh. HP-nya sih masih aman-aman aja, tapi lihat deh kondisi casingnya udah banyak banget yang patah. Tombol power-nya udah nggak ada. Terus ininya udah pecah kayak gini. Terus di bagian chargingnya juga udah patah kayak gini. Dan udah retak di beberapa bagian. Udah parah banget sih ini. Dan kalau dilihat-lihat ya, bagian yang paling hancur tuh di bagian tombol-tombolnya sih. Saya rasa ini tuh cepet hancur karena memang bagian-bagian ini tuh adalah bagian-bagian yang sering banget dipencet. Terus ini juga retak. Kemungkinan sih karena memang kan sering ngecas ya. Jadi kadang-kadang mungkin kepentok ke bagian frame ininya. Jadi lama-lama ya pecah juga. Tapi untuk bagian-bagian yang lainnya sih sebenernya nggak ada masalah sih. Cuma paling di bagian ini nih, bagian sebelah kanan ya, kalau dari belakang. Itu ada retak-retakannya juga sih. Untuk bagian-bagian lain sih kelihatan masih oke-oke aja. Ya, kekurangannya di bagian ini. Di bagian yang sering dipencet, dia cepet banget hancur. Inilah kondisi. Casingnya setelah 476 hari. Oke, terus sebenernya worth it nggak sih beli casing ring ke Pusion X itu? Kalau dihitung dari harga belinya yang sekitar Rp210.000 dan masa pemakaian yang 476 hari itu, saya sih ngerasa ini cukup worth it ya. Karena kalau misalnya kita bagi dari Rp210.000 itu, dibagi dengan masa pemakaian 476 hari, kira-kira tuh kita ngeluarin sekitar Rp442 perharinya ketika kita pakai casing yang satu ini. Dan masalah proteksi dan perlindungan, saya harus akui kalau ring ke Pusion X ini cukup bagus juga untuk masalah proteksi HP. Karena memang beberapa kali jatuh sih, Alhamdulillah HP saya sih ya nggak ada lecet lah. Mungkin ada lecet, tapi nggak kelihatan sama mata sih. Kalau saya perhatiin ya. HP-nya saya nggak tahu taruh di mana, jadi saya nggak bisa ngeliatin. Dan untuk bagian kaca belakangnya ini ya, kaca belakangnya ini emang, ini bukan dari kaca sih sebenarnya, ini tuh dari plastik, tapi cukup tebal juga. Emang ada beberapa bagian yang kegores dan lecet, tapi nggak ada bagian yang retak atau patah sih untuk bagian plastik belakangnya itu. Satu kekurangannya ya mungkin ini tuh bikin HP jadi tebal aja sih. Karena memang bentuknya kan gede, terus tebal, jadi ya memang bikin HP jadi lebih tebal dan lebih berat aja sih. Itu sih agak nggak enaknya. Tapi memang ring ke Pusion X itu kan dibuat untuk proteksi ya. Jadi memang bentuknya yang besar dan tebal itu jadi sebuah desain keharusan sih untuk sebuah proteksi HP. Karena kalau misalnya bahannya tipis dan nggak gede ya, kurang bisa juga sih buat proteksi HP. Dari segi desain, agak kurang menarik sebenarnya. Karena memang ini bikin HP tuh kerasa kekar. Kalau misalnya buat cewek-cewek mungkin nggak akan suka sama jenis-jenis casing kayak gini, tapi buat cowok-cowok sih terutama saya, ya nggak masalah dengan desain yang kayak gini. Asal HP tertroteksi dengan baik. Oke, mungkin gitu aja ya. Buat review, mungkin bukan review juga sih, ini ya sedikit pengalaman aja tentang pemakaian casing ring ke Pusion X selama 476 hari. Ya, menurut saya dengan harganya yang Rp210.000, dengan masa pemakaian 476 hari, dan ya udah pecah-pecah kayak gini, cukup worth it. Cukup worth it. Karena kalau dihitung-hitung, ya tadi kita berarti ngeluarin Rp442.000 buat satu hari pemakaian ini. Oke, segitu aja. Makasih banget semua yang udah nonton. Saya Anu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam curu review. Sub indo by broth3rmax